selamat menikmati saya cukup dengan bangunan sekarang jadi ini adalah Iteration pertama bangunan kita dan saya harus berjalan untuk membuat bangunan ini jadi saya akan meninggalkan area ini seperti ini dan untuk selesai kita akan melakukan detaily menggunakan 3 MMP saya akan menggunakan Giraff Larches dan Subalpine Fires jadi mari kita lakukan kita akan mengembangkan kita akan mengembangkan sedikit menunjukkan dan dan kemudian baginda Saya pikir itu cukup untuk yang terbesar. let's do this, like that some more trees, we're going to use the subalpine so this is this one right here we're going to use the subalpine that is the third one right here it's effective, if it's all we can do dan sekarang kita menambahkan beberapa detail untuk area ini kita menambahkan beberapa detail kita menambahkan beberapa detail ini adalah CP Seasonal 3 satu di sana kita menambahkan satu lagi di sini dan satu lagi di sini dan satu lagi di sini dan satu lagi di sini oke, mari kita selesai dengan beberapa flores dan grass jadi kita akan menambahkan cat tail seperti itu kita selesai dengan cat tail kita coba yang ini satu lagi di sini dan sekarang kita akan menambahkan dan batu kita akan menambahkan ini tidak terlihat sangat bagus tapi mari kita teruskan sekarang mari kita coba menggunakan cat tail lain yang ini mungkin ini oke kita akan menambahkan cat tail dan kita akan menambahkan tutup jika itu kita bisa menggunakan pas let's use the giraffe yeah this is the giraffe seasonal wheat and it will add some fresh green color to the surrounding area all right so i probably will make some adjustments later for this brooks and mmp's but i think you got the overall the idea of the overall process of it so now let's okay since this is a barley farm i think we can make it nicer with some diagonal loads yeah this one right here we can have it like this 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 add this also this let's add the tree speck so sub all fine pairs and also some larches too and we can finish up the details with some grasses green grass right there and a little bit more right here and then we can add some cover up with green dry so 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 selamat menikmati baiklah, saya pikir itu semuanya build kita sekarang saya akan pastikan untuk kembali 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 tapi sekarang selamat menikmati baiklah, saya kembali kembali setelah setelah kembali 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 baiklah, saya cukup sudah menambahkan bangunan dan menurutkan area ini di sini ada bangunan komersial dengan berbagai decoraan pet mall dan juga di blok ini dan di blok ini juga saya mengubah juga menggunakan network yang juga menggunakan network untuk perjalanan ini tidak terlalu harusnya karena kita tidak punya traffic tapi saya hanya highlights saya pikir ini terlihat lebih baik daripada menggunakan perjalanan dan saya harapkan seluruh area ini memberikan dirimu dari tempat yang kamu bisa visit untuk hangout terutama terutama di weekend dan saya cuba pastikan seluruh area ini terlihat baik di setiap angka jadi jika kita turn the view ini masih terlihat baik dari angka ini dan dari view ini kita ada beberapa back view tapi saya pikir ini masih terlihat baik dan jika kita turn from this side masih terlihat baik dan kita lihat di sini ada orang yang hangout di front of nightclub ini dan juga di sini the park currently empty tapi anda tidak melihat orang yang main kites dan hangout di sini ini juga dan saya terlihat baik dengan area ini dan ya saya suka dan saya berjalan ke sini saya juga mempunyai rumah yang bagus untuk area ini dan saya mengubah kerja ini karena yang sebelumnya tidak terlihat baik untuk area ini terlihat baik dan ini juga yang terlihat baik dan untuk brooks ini jadi saya seluruh brooks ini tetapi 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 saya menggunakan brooks terlalu banyak seperti ini seperti ini saya pikir ini terlihat lebih baik dari yang sebelumnya dan kita juga masih mempunyai Seasonal Width dari MADP325 tapi kali ini saya juga menggunakan flower ini untuk menambah warna seluruh area dan saya pikir ini terlihat lebih baik dari yang sebelumnya jadi ini ini bagaimana negbar foot terlihat dan ini terlihat terlihat bagus baik baiklah kalau kita lihat di sini kita ada keluarga japan di rumah mereka saya pikir saya akan tinggalkan seperti ini dan di bawah ini kita ada area ini di diagonal brooks kita lihat dari closer angle ada shops dan diagondal rumah ini sangat baik so yeah and I think that's it for this build for the next next one we can few things we can do I think we can make this farm make this farm a little bit make it prettier and maybe we can add some more farms because this is a rural town so that's one option that we can do and next one right now next one we can do is right now our budget is not looking pretty really good this is I had to make this temporary area just to balance this budget so option two that we can do is we handle the budget issue properly by building high tech industries and commercial offices to increase our income and balance our budget maybe around here so that's option 2 and option 3 that we can do I plan to make a river along this line here so so along this line here and maybe an island with a with a tourism area so we'll be doing a lots of MMPs for that and maybe also some waterfront parks and decorations so if you are a big fan of MMPs work I think you are gonna love it so yeah let me know what you think about it which one you would like to see for the next one and also let me know what you think about this build do you like the looks of it you like the town and yeah I think that's it and I'll see you on the next one bye-bye see the there's there's a kid playing some kind here bye 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 bye